Intro Oke, sekarang gini pertanyaan gue satu deh Kalo emang lo udah nyaman, lo udah sayang, dia juga udah ngajak nikah lo Terus alesan lo ngelaporin dia itu apa? Sejak muda-muda pas pernikahan pak, ada neror apa? Neror? Kayak apa nerornya? Dan dia pun mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi Neror apa yang dialami Teror gimana? Gini Apa itu? Apa itu? Pasti ini gimana? Dan dia pun mengeluarkan sebuah kertas dan itu adalah bukti teror yang selama ini dialami Sembahan gambar ini Kesendirian ini membunuhku Jadi kamu di teror gimana nih? Ada yang ngirimin kamu gambar-gambar kayak gini? Dilihat yang lari tempat rumah pak Dan menurut kamu ini pasti dari orang yang berhubungan dengan Ciki Jo ini Jadi aku curiga mas Mungkin dia ada istri atau gimana gitu Iya Kita ngikutin dia, ternyata dia berhenti di suatu cafe Nah 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 ini berhenti di apa nih? Cafe Kita gak tau dia mau makan atau mau ketemu sama siapa Coba deh ada tim satu, kalau dia kalau gua turun gak mungkin dong Akhirnya gua juga minta tolong ke tim untuk ada tim yang turun dan ngedeketin audio supaya gua bisa denger percakapan mereka Hei, apa kabar? Kemalam ya Kemana aja Lo kenal nih cewe ini? Tau mas, ini mas sekretaris pengacaranya mas Oh dia sekretarisnya pengacaranya Nah ini dokumen-dokumen untuk kamu Boleh, boleh, boleh Ini sekretarisnya, tapi pengacaranya gak ada cuma sekretarisnya doang Harusnya kan ketemu sama pengacaranya dong, bukan sama sekretarisnya dong Ya mungkin lagi ngulusin dokumennya aja dong Coba kita denger dulu omongannya apa deh Loh, saya kan orang kaya Ya gak mungkin gak jadilah-jadilah Nah kelamaan-kelamaan gua lihat Nah baru mulai ada yang aneh nih Dia mulai-mulai kayak apa ya, genmit, ngerayu Emang kamu mau dibelain rumah? Ya Allah Loh Kok kalo gitu sih? Nah ya kan gua bilang nah ini fair nih, fair nih Kodo Eda Kodo Eda Aduh-duh-duh mas, mending Apa jangan-jangan ini sama semua cewe yang dideketin Ngiming-ngimingin beliin rumah Nah tuh gigi lo deketin tuh Nessa Pener Kodo mas, aku mau ternyata itu menyebabkan Eh Disitu dia udah gak tahan dan dia ngajak kita untuk langsung ngelabrak Akhirnya kita turun Ya Mas 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1